Intro Halo, selamat datang kembali di The Rians di Koi89 Yes, ikan gue ada yang sakit nih Makanya gue buat konten ini biar berbagi pengalaman gue ke teman-teman Dan gimana cara treatment atau penanganan pada ikan maupun kolam gue otomatis nih ya Yang sedang sakit ini ikannya Ikannya yang mana? Oke, jujur gue belum ngecek banget Tapi dugaan gue adalah ikan karasi gue yang lokal Ikan karasi gue ada 2 ekor Yang satu import, kalau gak salah dari Ogata atau dari Marudo, gue lupa ya Yang satu lagi ini lokal, dari Blitar Dan ini yang paling gede Jadi ini salah satu bukti juga Kapan-kapan kita bahas di konten gue berikutnya Ternyata ikan lokal emang gak kalah dengan ikan import itu no bullshit Jadi emang bener nih ikan gue yang karasinya Umurnya sama waktu gue beli Sekarang lebih bulky dan lebih besar yang karasi ini Nah, sebelum gue kasih tau cara penanganannya Gue mau ngebahas dulu awal mulanya Atau cara mengetahui tanda-tanda ikan lo sakit Jadi temen-temen yang pertama Biasanya ikan itu kurang nafsu makan Tapi gue hapus nih Maksud gue gue tunda dulu Kita ngebahasin nomor satunya jadinya atau gak apa Kemarin tanda-tanda nomor satu di kolam gue adalah bau amis Alias bau amisnya gak normal Kolam ikan koi pasti bau amis Tapi kalau udah bau amisnya gak normal Atau baunya agak beda Tandain deh Itu tanda-tanda ikan lo sakit Dan kemarin Dari kemarin nih Sebelum gue buat konten ini Emang anakku udah bilang ke gue Bah Baunya bau banget ya bah dari sini Jadi emang udah gak beda Gue pribadi pun sebelum anak gue bilang Atau ngadu ke gue Gue juga udah ngerasa nih Sama istri gue juga Baunya emang gak beda nih Agak gak enak Udah nih ya Lalu tadi pagi Gue kasih makan Sampai siang ini Gue lihat memang kurang nafsu Itu tanda-tanda kedua tuh Ikan kurang nafsu Yang ketiga Tanda-tandanya Bukan tanda-tanda lagi sih Udah gue observasi Akhirnya siang ini Ketika istirahat siang Gue observasi Yaitu berdiri di kolam Ini harus lo kerjain juga nih Kalau lo curiga ikan lo Ada kenapa-kenapa Berdiri di kolam seperti ini Lo liatin dengan saksama Alias Dengan detail Pelan-pelan gak usah buru-buru Jangan cuma sekelibat doang Nah bener Setelah gue amati dengan saksama Dengan hati-hati dan detail Memang yang gue duga pertama sakit Adalah Ikan gue yang karasi Sakitnya seperti apa Kita cek aja ya Nanti Abis ini Gue kasih lihat kontennya Gimana ketika gue ngecek ikan ini Kalau Panas pegang bawahnya ya man Jangan panas Kita angkat ikannya Tersangkanya Tersangkanya ya Tersangkanya sih yang sakit Di karasi gue Ini nih Makin besar Makin muncak juga Yuk kita konsentrasi ke sirip depan Sirip renang Sama ke hidungnya Tuh Hmm Kepalanya merah Merah Kalau yang sirip gak bisa gue tunjukin nih Teman-teman Kelihatan tuh Kelihatan tapi ya kurang lebih tuh Disitu ada merah-merah tuh Merah-merah tuh 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 banyak tuh Gue sih curiga kutu ya Kalau gue angkat Maaf nih gue gak angkat Hmm Kalau gue angkat gak bakal bisa kita rekam juga Tuh Kalau gue liat sekilas Belum tentu kutu sih teman-teman Cuman Karena gak ada merenting-merenting gitu Cuman karena itu posisinya disirip Oh Ada tuh bintik-bintiknya kecil ya Jadi gue beranggapan Biasanya kalau disirip tuh ya Kutu Ini kenapa gak ada kutunya banget ya Mungkin sudah lepas Atau ini masih kutunya masih kecil-kecil Dah Sementara gitu deh Yuk kita liat dulu ya Kita lepasin dia nya Sambil teman-teman liat Ingat Dia ini Ikan gue Karasi lokal yang Saudara-saudaranya Siblingsnya Di kolam gue yang ini nih Yang kecil ini Tuh Sama umurnya Satu ibu Satu angkatan Cuman karena dia di kolam ini besar Makannya 8 kali sehari Pakannya juga lebih bagus dari kolam kecil gue yang tadi Ya liat dong tubuhnya Mantep banget ya Jitai nya Punuknya udah ada Size nya udah tembus 65 cm Kemarin kita udah pernah ukur Nanti makannya akan gue buatin konten nih Ikan gue yang di kolam ini Yang kecil ini Satu atau dua ekor yang female Akan gue pindahin juga ke kolam ini Yang harapan gue bisa besar seperti Ini dia nih saudaranya Gede ya Ini Ini Banget ya Gila ya Kalah si cagoy kita Oh gitu ya Iya Yuk Iya kutuhan tuh kayaknya Tapi emang gak parah Tapi banyak ya Gimana teman-teman Emang beda ya Kerasa banget kan Jadi sebelum gue cek aja Gue udah ngeliat tuh Kalah si gue tuh ada bintik putih Di dekat hidungnya Yang gue duga Kalau dugaan gue nih Kalau gak cacar Ikan gue juga udah cacar soalnya Atau white spot Jamur Disebabkan oleh bakteri Memang lampung ini lagi panas Hujan panas hujan Panas hujan Dan sekali hujan Hujannya parah Jadi wajar Bakteri cepet ngumpul tuh Atau cepet hadir di kolam kita Yang kedua Gue amati dari atas aja tadi Sebelum gue angkat ikannya Memang gue liat Di sirip kanan kiri depannya Sirip renang ya istilahnya Itu juga ada merah-merah Biasanya Gue curiganya Kalau merah-merah gitu Biasanya karena kutu Atau serangan parasit Intinya Nah Penanganannya Gampang aja Gue udah menyiapkan Satu obat kutu Yang saat ini gue beli kutu belas Dan kutu belas ini Obatnya dicampurkan ke air Jadi bukan dicampurkan ke pakan Karena obat kutu itu teman-teman Sekali lagi ada yang dicampurin di pakan Lalu kita kasih makan Ke ikan koi Dia nyembuhin dari dalam Ada juga seperti ini Bubuk Dia dicampurkan ke air kolam Atau air bakarantina Berarti dia mengobatinya dari luar Lalu gue siapin juga Parastop Kok dobel-dobel siang? Lo ngobatinnya ada parastop lah Ada Kutu belas Obat kutu Iya teman-teman Karena gue beranggapan Kalau udah kena serangan kutu Lalu ada luka di tubuh Ikan koi kita Kalau ada bakteri Ataupun jamur Atau parasit lainnya Bisa masuk ke lubang Yang luka itu Bahaya banget Jadi makanya gue siapin obat juga Parastop untuk nyembuhin lukanya Akibat gigitan kutu tersebut Jadi ingat teman-teman Gue memang menggunakan kutu belas Dan juga parastop ini ada sebabnya Nah Pemberiannya gimana Yan? Oke Gue akan memberikan 5 tutup botol parastop Ya Yang ini yang biru Botol biru ini Sama Ini gue beli 5 nih 5 saset kutu belas Gue kasihnya cuma 3 saset aja hari ini Yang duanya Akan gue berikan 4 hari kemudian Jadi tips buat teman-teman Kalau ngobatin ikan koi Karena kutuan Biasakan ngobatinnya tuh berulang Kayak gue nih Gue ngobatin hari ini 3 saset 4 hari lagi 2 saset atau 3 saset lagi Harusnya hari ke 7 juga gitu lagi Cuma karena gue mau irit Gue cuma kerjain hari ini Dan gue ulang lagi 4 hari kemudian Kenapa diulang? Pertanyaan bagus Jadi teman-teman kita harus berasumsi begini Kalau ngobatin kutu pada ikan koi Dia sembuh nih hari ini Kutu yang di luar kulit Yang nempel-nempel mati Tapi kita lupa Kalau kita nggak ulang Jangan-jangan 5-6 hari lagi Kutu-kutu Atau telur kutu yang ada pada tubuh ikan koi Pada siripnya Akan menetas Kalau kita nggak ulang obatnya Yang menetas tadi jadi kutu lagi Jadi nggak hilang-hilang kutunya Jadi kalau ngobatin kutu ikan koi Harus berulang Minimal 2 kali kayak gue Agak males Versi males dan versi irit Maksimal atau yang paling bagus 3 kali Hari pertama Hari keempat atau hari kelima diulang Dan hari ke sembilan atau sepuluh Gitulah kira-kira Nah itu tipsnya teman-teman Jadi kalau teman-teman nanya Ikan gue sakit apa Itu gue jawab Kayaknya emang double-double ya Ada jamur Ada juga kutu Jamurnya sama kutu itu ya gara-gara Kalau jamur karena cuaca Kalau kutu macam-macam Sampai dokter hewan sahabat gue pun pernah bilang Kutu dari mana sih mas asalnya Misalnya kolam kita bersih nih Kutu ternyata bisa dibawa dari angin Maupun dari air keran kita Jadi air sumur Air boran Atau air pump Itu bisa membawa kutu loh ternyata teman-teman Kutu yang aktif Ke dalam kolam kita Makanya di luar ada serangan apa nggak Sebenernya saran gue Kalau gue nih Versi dirian si Abel tentu bener Cuman yang gue kerjakan bertahun-tahun selama ini Gue 3 bulan sekali Pasti gue kasih obat kutu kolam gue Walaupun nggak ada serangan yang Yes Karena biasanya begitu Apalagi menjelang dari musim panas ke musim hujan Ketika debu udah dibawa dari genteng Turun ke air kolam karena hujan Lalu cuaca juga tidak menentu Dingin panas dingin panas Biasanya kutu Makin liar dan Mengganas di kolam kita Nah sekarang pertanyaannya Setelah gue kasih obat begini Ya Diapain Nian Nggak gue puasakan kolam gue Karena ini gue lihat agak parah Penyakit ikan gue Jadi gue puasakan sekitar 3-4 hari Atau bahkan 5 hari Kolam ini Dengan syarat Gue puasakan Nggak dikasih makan Plus Setiap hari gue Water changing Atau kurangin airnya 20% Gue isi lagi air baru Nanti kita lihat ya 5 hari lagi gue buat kontennya Berhasil nggak Kutunya hilang Merah-merah atau bintik putihnya Pada ikan kue karasi gue Hilang nggak Dan sembuh nggak Dan nafsu makan ikan gue Kembali lagi nggak Nah itu paling penting sih Oke Nah sambil gue pamit Setelah konten ini Gue akan liatin sedikit ya Beberapa video footage Gue memberikan ini Obat-obatnya Kedalam kolam gue Sampai jumpa ya Salam satu obi Salam nasi kigoy Cirrus baby Assalamualaikum Bye-bye Selamat liburan Selamat menikmati 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 Selamat menikmati